Dari ribuan usulan yang masuk melalui musrenbang tingkat kecamatan, usulan bersifat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, jadi prioritas dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2023. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan Kabupaten Tabalong sebagai penyangga IKN Nusantara. Sebanyak 1.861 usulan infrastruktur maupun non-infrastruktur disampaikan dalam musrenbang RKPD tahun 2023 tingkat kecamatan yang digelar selama awal bulan Februari 2022 lalu. Namun dari ribuan usulan tersebut, hanya 901 usulan yang memenuhi syarat untuk diteruskan berpedata balong ke forum SKPD. Usai pelaksanaan forum di masing-masing SKPD, kini penyusunan RKPD tahun 2023 memasuki tahap forum lintas perangkat daerah. Forum lintas perangkat daerah ini dilaksanakan pada Rabu 16 Maret 2022 di Gedung Pusat Informasi Tanjung, dengan dipimpin asisten perekonomian dan pembangunan set data balong, Yuhani. Dalam forum ini, Kepala Bepedata Balong Muhammad Norifani memaparkan pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, serta peningkatan SDM yang inovatif dan berdaya saing, jadi prioritas dalam memilah usulan untuk RKPD tahun 2023. Kedua hal ini diprioritaskan untuk mempersiapkan Kabupaten Tabalong sebagai penyangga IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Seperti yang saya sampaikan dan papan tadi, IKN harus menjadi perhatian seluruh SKPD. Dengan apa nanti program-program yang terkait dengan kesiapan-kesiapan kita terhadap IKN, itu bisa diprogramkan pada anggaran 2023. Sehingga itu. Norifani menjelaskan, usulan super prioritas yang nantinya dihasilkan merupakan kolaborasi dari 24 program prioritas bupati dan wakil bupati dalam RPJMD tahun 2019-2024, program prioritas kegiatan tahunan hasil musrenbang dan pokok pikiran anggota DPRD. Selanjutnya hasil kolaborasi ini ditetapkan dalam musrenbang RKPD tingkat Kabupaten yang rencananya digelar akhir bulan Maret mendatang. Alpis Harin TV Tabalong melaporkan.